Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, apa kabar guys? Kali ini saya akan mengajarkan kepada anda-anda sekalian Bagaimana cara memadukan gas Rem kaki dan kopling ketika berada di tanjakan terjal yang berbelok Jadi tanjakan bergini, langsung belok ke kanan Itu kita mainnya setengah kopling Kita mainnya setengah kopling, teman-teman Paham ya? Jadi buat teman-teman, khususnya warga Semarang Mungkin semua sudah tahu ya Yang namanya tanjakan pelalang Kemudian itu ngerinya seperti apa Dan tanjakan itu nanti menghargai kita untuk berbelok Seperti itu Dan nanti saya pakai tanjakan yang namanya temi ya Setengah kopling saja Jadi permainan antara kopling dengan gas saja Syukur-syukur tidak ada mobil yang menghalangi di depan Kalau ada kendaraan yang menghalangi kita di depan Kita harus pakai teori 1 dan 2 Karena mobil posisinya nanti mati total Atau berhenti total Maksud saya bukan mati total Berhenti total Jika berhenti total, pakai teori yang pertama dan teori kedua Teori pertama dan kedua bisa buka di video saya yang sebelumnya Di Jurnawa Nantriaya Belajar Tanjakan Dijari saja Karena saya ini ingin mengajarkan setengah kopling di tanjakan berbelok Maka saya tidak menggunakan teori 1 dan 2 Jadi di pantangnya adalah tanjakan ini Kita arepe kanan, saya mau belok kanan Ini saya masuk ke gigi 3, akan saya omor langsung ke gigi 1 Ninjak kopling penuh Masuk ke gigi 1 Kita lihat keadaan di sisi kanan Nah ini saya main setengah kopling ini Setengah kopling, setengah kopling, setengah kopling Wow, menarik sekali Nih, lepas kopling penuh Kalau sudah seperti ini Nyer Masuk ke gigi 2 Masuk ke gigi 3 Wow, akseperasinya mengakut mayong coy Enak sekali Wow Seperti itu ya Jadi permainan setengah kopling Buat teman-teman yang bilang tanjakan tadi kurang terjal Matanya buka lebar-lebar lagi Pakai insto atau pakai apa ya Atau pakai antangin, nggak apa-apa Silahkan datang langsung ke Semarang Cek Tojokon Gunung Pati, Kelolangan Ini ada tanjakan lagi teman-teman Jadi ini saya gigi 3, udah saya send Jadi gigi 3 langsung saya masukkan ke gigi 1 ini Seperti ini, belok Nggak akan yang namanya mesin mati teman-teman Seperti itu Wah, jalannya bergelombang sekali teman-teman Yuhuu No problem buat Mas Junawan Andrea Mas Junawan Andrea adalah jagoannya tanjakan Oke, ada yang ditanyakan Asisten saya yang paling nyatik Do you have a question for me? No No Why? Mas, saya cukup paham Saya cukup paham ya Karena mbak asisten saya ini Namanya mbak Anissa Dia belajar nyatirnya jauh lebih pintar dari saya Karena dia sejak SMP sudah bisa nyatir Dan saya, saya itu baru saja bisa menyukur mobil Ya terserah teman-teman mau pakai ilmu saya Atau ilmu dari channel-channel yang lain silahkan Yang jelas saya masih muda Teknik segi saya mempuni Seperti itu Saya nggak butuh banyak omong Tapi saya mengajarkan setiap orang langsung bisa Dan menggunakan safety-nya juga ya Maksudnya titik akurasi, akselerasi nyata Ternyata yang saya ajari mobil itu akselerasinya bagus Nggak kayak kebanyakan orang yang sudah lanjut usia itu ya Kalau memainkan mobil itu terlalu menghentak-hentak Terlalu agak gimana gitu loh kan Oke cukup sekian video dari saya Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih telah menonton!